Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pengembar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun anda berada kita satu hati salam satu hobi Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali gimana kabar teman-teman semua semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja amin amin narobal alamin Oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi sharing ya kita unsharing cara membuat jamu stamina stamina merpati balap yang baru hadir dan baru menyaksikan channel saya jangan lupa subscribe yang sudah subscribe dan dukung channel saya terima kasih yuk kita langsung ke bahan-bahannya apa saja untuk membuat jamu merpati stamina nya agar kembali jos Oke kita langsung ke cara pembuatan dan bahannya apa saja ini yang pertama bahannya ada kunyit yang pertama kunyit terus ada kencur terus juga ada jahe itu untuk dosisnya teman-teman atur sendiri ya Nah inget untuk jahe sama kencur jangan terlalu banyak teman-teman nanti itu bisa mengakibatkan kerontokan pada bulu merpati kesayangan kita nih bahannya yang ini yang pertama terus yang kedua teman-teman harus sediakan telur nih telurnya telur bebek terus yang ketiga ini ada madu Hai ini madu sasetan kalau teman-teman punya madu yang asli teman-teman boleh pakai madu yang asli teman-teman karena saya disini tidak ada jadi saya memakai madu sasetan ini bisa teman-teman dapatkan di warung-warung terdekat di daerah teman-teman ya untuk harganya relatif nih murah ini murah seribuan ini seribu nih ini ada cukup satu saja teman-teman untuk madunya cukup satu terus selanjutnya ini yang jarang-jarang diketahui yaitu nih ha ini ada parmaton nih parmaton nanti saya akan racik dan seperti apa pemberiannya bagaimana teman-teman enggak boleh diskip-skip biar enggak salah paham nih ini bagus buat merpati kesayangan kita agar staminanya joss nanti giringannya semakin joss lagi tenaganya semakin joss ini bagus juga untuk merpati yang sehabis meloloh nih bagus terus bagus juga habis buat merpati yang habis mabung habis istirahat panjang ini bagus nanti caranya seperti apa yuk kita langsung ke cara pembuatannya atau merakitnya bagaimana nih ini nih kita masukkan tadi ini ya bahan yang saya sudah ini kalau ini diparut ya teman-teman untuk yang ini nih saya pernah buat videonya cuman ini saya stok ya jadi masih ada jadi saya langsung aja nih enggak pakai parut-parut nih ini secukupnya seperlunya ya teman-teman jadi untuk satu telur saya biasanya segini Hai nah nih cukup segini teman-teman eh untuk yang satu telor nih telor nih segini ingat teman-teman untuk telurnya itu kita ambil yang kuning-kuningnya saja atau merah-merahnya saja yang putih-putihnya kita buang rampurkan ke dalam ini nih kunyit nih kunyit ini kencur ya tuh semua teman-teman tuh seperti ini teman-teman setelah ini kita buka eh teman-teman biar teman-teman semua tahu nih kita buang dulu putih-putihnya seperti ini teman-teman kita buang Hai kita buang nih kita satukan seperti ini Hai wow ini kurang besar ya teman-teman wah hehehe mohon maaf teman-teman hehehe nah setelah seperti ini kita aduk usahakan sampai merata teman-teman jadi sampai semuanya itu menjadi satu kita masukkan ini satu saja teman-teman Nah untuk teman-teman kalau mau beli ini itu ada banyak di apotek nah ini sebetulnya buat manusia teman-teman nih bentuknya seperti ini nah seperti ini teman-teman nih ini ujungnya tuh ini keluar baru kita masukkan ke adonan ini kemudian kita aduk lagi ini diaduk sampai bener-bener semuanya jadi satu nah ini nanti stamina merpati dijamin joss kembali teman-teman yang habis selesai meloloh atau mengeram pigikan nih ini teman-teman cara membuatnya buat dongkrak stamina merpati agar kembali pulih nih stamina tenaganya biar joss lagi tenaga merpatinya biar kembali bertenaga teman-teman oke teman-teman untuk pemberiannya nih pakai ini ini untuk jantan dulu ini kita pakai untuk jantan nah bagi yang teman-teman pemula ini biasanya itu merpatinya suka mutah atau dikeluarkan kembali nah ini ini untuk caranya teman-teman bisa dicuci terlebih dahulu bagian ujungnya teman-teman ujung ini eh teman-teman bisa cuci dulu ini tuh seperti ini setelah cuci baru kita masukkan ke merpatinya nah ini yang merpati jantan dulu teman-teman ini namanya Kaman Danu nih si Kaman Danu mau dikasih jamu dulu ini untuk jantan itu dua suntikan teman-teman nih untuk jantan dua suntikan tapi ini satu dulu kita kasih yang ujung betinanya dulu nah sekarang si Brahma nih Brahma juga mau di sepet eh Brahma nanti biar bisa dilatih lagi ini teman-teman si Brahma Brahma juga mau sepet ingat ya setiap mau masukkan ke dalam mulut merpati teman-teman harus cuci ini ini tuh baru kita masukkan nih si Brahma nih nah ini betinanya si Brahma nih ini enggak nelor teman-teman ini enggak nelor karena baru nanti mudah-mudahan kedepannya bisa nelor nih nih jadi si Brahma belum tahu telor nah yang ketiga ini ada Suliwa Nemer pati Suliwa nih saya kasih nama Suliwa Nemer patinya teman-teman tuh kita sepet dulu biar stamina nya Joss ingat teman-teman kalau mau masukkan ke dalam mulut merpati teman-teman ini harus dimasukkan sini air bersih nih biar enggak muntah teman-teman tujuannya ini betinanya Suliwa eh eh Alhamdulillah nelor nih ini baru cabut telor nih kita kasih untuk yang betina itu cukup satu suntikan ya Hai sekarang kita kasih lagi yang jandanya segini ukurannya tiga mili teman-teman ini tiga mili teman-teman bisa beli di apotek tiga mili ukuran tiga mili suntikan tiga mili Nah kita kasih jantannya lagi teman-teman untuk jantan dua suntikan nanti saya akan kasih tahu juga ini untuk pemberian jam-jamnya teman-teman sepetan kedua untuk Brahma nih Brahma teman-teman teman-teman kalau yang belum tahu si Brahma teman-teman bisa cek di video saya nih ada nih nih belum tahu telur teman-teman nih Hai sebrama terkasih sped biar staminanya kembali pulih dan berkenaga ya teman-teman Oke untuk cara pemberiannya itu ini saya kasih setiap hari minggu ingat teman-teman setiap hari minggu jam 5 sore jam 5 sore bisa jam 4 sore setelah pemberian makan ya jadi dikasih makan dulu merpatinya hari minggu sore kasih makan nah itu hari minggu teman-teman bisa lakukan pagi harinya itu dimandikan dulu ini merpatinya dimandikan dulu merpati kesayangan teman-teman harus dimandikan dulu baik jantan maupun betina Nah itu dimandikan setelah kering teman-teman simpen di kandang seperti ini bisa boleh atau disini kasih makan kasih kalau saya biasanya dikasih kacang tanah sebanyak 10 butir kalau teman-teman enggak ada kacang tanah teman-teman bisa pakai jagung cukup segenggam segini kasih biar suruh makan kasih minum setelah itu teman-teman masukkan ke dalam bubon nah sorenya baru teman-teman sepet jamu stamina yang tadi yang saya bahas di awal video Nah seperti itu teman-teman jadi pemberiannya itu jam 5 untuk jantan dua sepetan untuk betina cukup satu saja teman-teman Nah setelah disepet seperti ini teman-teman masukkan ke dalam kupon sudah jangan dibuka nanti besoknya teman-teman jemur dijemur merpatinya dijemur semua yang tadi dikasih stamina merpati jamu stamina teman-teman nanti dijemur tinggal dijemur jangan lupa dijemur itu teman-teman agar Staminanya kembali prima lagi kembali jos tenaganya nanti biar giringnya juga bagus tembaknya jedor terus bertenaga nggak loyok nanti merpatinya Nah itu bahan-bahannya sudah ya semoga ini video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu jadi kalau teman-teman sayang kepada merpati teman-teman ya teman-teman harus buatkan camu stamina seperti ini teman-teman nih biar tenaganya itu nggak cepat habis nanti stabil ini untuk menstabilkan tenaga juga teman-teman ini bisa nih jadi untuk mengembalikan kelelahan otot-otot yang lelah ini juga bisa nah seperti itu cara pemberiannya kayak teman-teman Hai saya rasa paham Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir semoga bermanfaat jika teman-teman menyukai video ini silahkan tekan tombol like nah jika video ini bermanfaat teman-teman bisa bagikan ke seluruh teman-teman sosial media teman-teman biar yang lain yang membutuhkan bisa tahu video ini Oke akhir kata saya akhiri wabilahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati